Sebuah festival musik berlangsung selama tiga hari di Trans Studio Bandung. Sederet artis dan band ternama tampil dalam acara yang diberi nama Dream Festival. Menonton konser musik sambil bermain wahana sepuasnya. Konsep itulah yang coba dipadukan dalam Dream Festival yang diadakan di Trans Studio Bandung. Festival ini diadakan pada tiga hari yang berbeda, yaitu pada 20 dan 22 Januari, kemudian terakhir pada 5 Februari dengan menampilkan puluhan band dan penyanyi ternama. Pada Jumat malam, sekitar seribu pengunjung memadati panggung Ampi Teater TSB. Naik ke atas panggung, dan Jerox membawakan beberapa hit singlenya. Seperti Cobalah Kau Mengerti dan Falling in Love. Akhirnya kita mau ke sini lagi. Di Bandung selalu menyenangkan, selalu menontonnya juga selalu apresiatif. Pokoknya, orang Bandung pokoknya seru banget lah ya. Ya, apalagi kita udah kangen juga sama Trans Studio. Soalnya kalau manggung, kalian main adem. Gak panas-panasan, tapi Dream Festival juga keren-keren. Tampil juga ke atas panggung, yaitu band The Massive, yang disambut meriah para penonton. The Massive membawakan 10 lagu, diantaranya Cinta Ini Membunuhku dan Diam Tanpa Kata. Harus bikin repertoire yang beda-beda terus. Karena takutnya, setiap masih persen yang nonton, kita gak pengen mereka bisa nebak lagu pertama atau lagu terakhir itu apa. Jadi hari ini, secara urutan lagu juga beda. Terus, ada lagu yang dari album pertama yang jarang banget kita bawain, akan kita bawain hari ini. Selain itu, ada juga penampilan dari penyanyi Tiara Andini, Yura Yunita, dan The Chang Cuters. Masing-masing membawakan lagu-lagu hits mereka selama 60 menit. Semakin malam, para penonton pun semakin antusias menikmati lagu demi lagu yang ditampilkan. Seru banget setelah pandemi kan kita kayak cuma bisa nonton di TikTok doang sekarang. Seru banget, pokoknya caranya pecah banget. Jadi bisa kayak ngeluapin rasa-rasa yang sedih. Lebih dari 20 artis dan band lainnya akan tampil dalam festival yang akan berlangsung selama tiga hari itu. Kalau ada siapa aja, pastinya banyak banget. Mulai dari penyanyi seperti Tiara Andini, ada Rosa, ada juga Tiara Andini, kemudian ada Yura Yunita, ada Liodra juga. Pokoknya banyak banget kalau untuk band, ada mulai dari Niji, ada Kahitna, kemudian ada juga Jero. Yang jelas dari tiga hari ini semuanya kita pilihin nih orang-orang dan penyanyi ataupun band-band yang bener-bener nangenin banget. Trans Studio Bandung dan CNN Indonesia TV adalah perusahaan yang berada di bawah CT Corp. Wilam Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.